sebab itu perlu juga menampakkan taring kita menunjukkan bahwa kita singa bukan ayam UAS mengaku khawatir Pancasila yang selama ini menyatukan umat berbeda agama di Indonesia lama-kelamaan akan hilang karena disederhanakan menjadi ekasila di RUU itu memang ada usaha kesana karena dari Pancasila dikerdirkan lagi menjadi Trisila dari Trisila diselimkan lagi menjadi Eka Sila dan Eka Sila tidak pula ketuhan yang Maha Esa tapi gotong royong kata UAS dalam pengajian virtual pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu yang disiarkan langsung akun Youtube TVMU Channel Minggu 14 Juni 2020 dia menyayangkan pembahasan RUU HIP dimulai saat pandemi virus Corona padahal kata UAS rakyat sedang mengalami kesulitan, sakit dan kelaparan karena pandemi UAS menyebut ada pihak yang sedang mengetes umat Islam dengan penerbitan RUU itu dia bilang pihak itu akan jalan terus jika umat Islam diam saja saat RUU HIP dibahas karena itu ia mengajak umat Islam untuk bersuara menurut UAS umat Islam harus solid agar tidak disepilihkan oleh pihak-pihak tersebut oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita bahwa kita singa bukan ayam tuturnya RUU HIP menjadi salah satu draft yang dibahas oleh DPR RI rapat paripurna pada 12 Mei 2020 mengesahkan RUU itu sebagai inisiatif DPR RI parlemen masih menunggu surat presiden dan daftar inventaris masalah dari pemerintah sebelum memulai pembahasan usai diumumkan ke publik RUU HIP menuai berbagai kejaman salah satu yang menjadi sorotan adalah pasal 6 yang dinilai memeras Pancasila menjadi Trisila dan Eka Sila pada pasal 6 ayat 1 RUU HIP disebut ada 3 ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila yaitu ketuhanan nasionalisme dan gotong royong lalu pada ayat 2 Trisila dikristalisasi dalam Eka Sila yaitu gotong royong selamat menikmati